Pada November 2023, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana, atau IPO, di Amerika Serikat mungkin akan menghadapi kendala tambahan. Hal ini disebabkan oleh rencana pemerintah AS untuk menghentikan kegiatan pemerintahan yang dikenal sebagai shutdown. Kendala ini muncul setelah anggota Kongres Kevin McCarthy lengser dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Shutdown seperti ini biasanya berdampak pada staf Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang akan IPO memerlukan pemeriksaan mendalam. Keterlibatan aktif SEC dalam proses IPO sangat penting. Biasanya, SEC memerlukan waktu sekitar 60 hari untuk meninjau dan memberikan komentar terhadap rancangan awal. Pasar IPO di AS sepanjang tahun 2023 telah relatif sepi, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda pembukaan belakangan ini. Sejumlah perusahaan, seperti Birken Stock Holding PLC, baru ini mengadakan roadshow untuk menawarkan saham perdana. Selain itu, ada sekitar selusin kandidat IPO lainnya, termasuk perusahaan bisnis berbagi mobil, Turoing. Meskipun ada tiga IPO besar pada bulan September, dapat membantu meningkatkan volume IPO AS tahun ini. Ketidakpastian di pasar saham AS telah membuat sejumlah perusahaan memilih untuk menunda rencana IPO mereka. Beberapa ahli menyarankan bahwa untuk beberapa perusahaan, menunggu lebih lama mungkin menjadi pilihan yang lebih bijak. Terima kasih telah menonton!